Intro Halo apa kabar, semoga anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya anda menyimak berita Semarang bersama saya Teatrika Putri Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda Berikut 3 berita utama hari ini Seorang remaja hilang terseret ombak saat sedang berenang di kawasan wisata Pantai Dewa Ruci, Purworejo Korban kebakaran rumah di Dusun, Jengglengan, Kabupaten Semarang masih bertahan di pengungsian saat ini mereka butuh makanan dan pakaian Pasangan yang bersaing dalam Pilpres 2024 terus melakukan safari politik Ganjar Pranowo mengelilingi Papua sedangkan Anies Baswedan berdiskusi dengan para santri di Malang sementara Gibran Raka Buming Raka menepis tudingan penggunaan ijazah palsu Seorang remaja tenggelam di pantai wisata Dewa Ruci, Jatimalang, Purworejo saat sedang mandi di tepi pantai Tim gabungan masih terus mencari korban Korban sempat dilarang teman-temannya agar tidak mandi di pantai Suasada tempat wisata pantai Dewa Ruci di Jatimalang, Purworejo berubah mencekam minggu sore Suara remaja hilang saat berenang di laut Tim BPBD gabungan langsung mencari korban dengan menyisir sepanjang pantai namun karena cuaca gelap pencarian dihentikan untuk sementara waktu Korban bernama Agus Joko berusia 16 tahun hilang saat mandi sendirian di laut Sebelumnya remaja asal Banyu Urip itu bermain pasir bersama tiga temannya di tepi pantai Teman-temannya sempat melarangnya untuk berenang namun tidak dihiraukan Korban tiba-tiba menghilang saat mulai berenang agak ke tengah Diduga korban tenggelam karena terseret ombak Kejadian tadi yang saya lihat Cuma posisi-posisi si korban itu Sudah ditemani Terus? Sudah hilang Awalnya itu bermain apa gimana? Bermain-bermain Yang tidak temannya bermain di pinggir pantai Lagi gali-gali pasir Tapi yang teman yang satu yang pendilang itu Bermain di pantai Tapi posisi sedang mandi? Sedang mandi posisinya? Posisi sedang mandi Jadi terbawa arus ya? Iya Sudah diperingatkan sama tiga anak tersebut Temannya tadi Tidak-tidak mandi di laut Tapi begitu Di abel Simbuannya dari tiga ini Di abekan saja sama si korban Makanya begitu korban mabih Terus ke perempuan Dan kemudian Atas nama siapa? Atas nama Aku sopoh Aku sopoh Pencarian perlu dilanjutkan pada hari Senin Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo Seorang pria tanpa identitas Ditemukan tewas di trotoar Di kawasan makam Sundan Kudus Korban diketahui sudah berada di kompleks makam Selama sepekan terakhir Mayat pria tanpa identitas Ditemukan di trotoar Di kawasan makam Sundan Kudus Minggu siang Jasad sudah dihinggapi lalat Mayat pertama kali ditemukan peziarah Saat itu para peziarah Hendak memberinya uang Namun ternyata korban Sudah tidak bergerak Setelah dicek Ternyata korban Sudah meninggal dunia Berdasarkan keterangan suma saksi Korban telah sepekan Berada di kompleks makam Diduga korban hendak Mengais rejeki Dengan mengemis dari para peziarah Kami mendapatkan informasi Dari pengurus Yayasan Masjid Makam Sundan Kudus Lalu ada orang meninggal Di tepi jalan Kemudian langkah awal Kita mengamankan TKP Untuk kemudian kita hubungi Bagian tim Inavis Maupun dari puskesmasnya Untuk mengecekan Apakah ada tanda-tanda kekerasan Atau tidak Hasil sementara ini Tidak ada tanda-tanda kekerasan Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjut Kita bawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Kudus Jenasa dikirim ke rumah sakit umum daerah Lukmono Kudus Untuk divisum Arief Nur melaporkan dari Kudus Satu rumah warga Di desa Gawantanon Kabupaten Seragen Terbakar Diduga korosleting listrik Menjadi penyebab kebakaran Si jago merah mengamuk Membakar satu rumah milik Samto Warga desa Gawantan Kecamatan Tantanon Seragen Api yang begitu besar Membakar seluruh bangunan Beserta isinya Angin yang kencang Serta banyak material Yang mudah terbakar Membuat api sulit dipadamkan Pemadam kebakaran Dibantu TNI Polri Dan warga berupaya Mempadamkan api Yang masih menyala Proses pemadaman api Terkendala oleh aliran listrik Di sekitar lokasi kebakaran Yang masih menyala Kebakaran ini terjadi Sekitar pukul 5 sore Saat kebakaran Pemilik rumah Sedang berziarah ke makam Diduga kebakaran terjadi Akibat hubungan pendek Arus listrik Kalau satu rumah habis Ya sekitar Ada Ada segitu mungkin Dampak dari tetangganya Itu kurang lebih Hampir sedikit Sedikit Tanggian dapur saja Kendalanya apa Pak? Kendalanya tadi Waktu kami sudah Dilokasi Ada kabel listrik Yang belum dipadamkan Sehingga kami tim itu Hati-hati Kesulitan Pemilik rumah Santo dan istrinya Syok Mereka hanya bisa duduk Dan meratapi rumahnya Yang habis Dilahap si jago merah Korban dibawa ke rumah sakit Karena kondisi Kesehatan yang melemah Harry Prastio melaporkan Dari Seragen Warga yang menjadi korban Kebakaran di Dusun Janggelengan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Masih bertahan Di posko pengungsian Mereka saat ini Membutuhkan makanan Serta logistik lain Sebab semua barang Berharga mereka Habis terbakar Api yang membakar 13 rumah Di Dusun Janggelengan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tidak menyisakan apa-apa Warga kehilangan Barang-barang mereka Termasuk pakaian Usai api padam Warga berupaya Mencari barang mereka Yang tersisa Namun Upaya itu sia-sia Sebanyak 32 warga Yang terdampak kebakaran Kini bertahan Di posko pengungsian Mereka kini Tidak punya apa-apa Kebutuhan warga Untuk sementara ini Tercukupi Karena banyak Bantuan yang datang Untuk saat ini Warga membutuhkan Pakaian Popok Pakaian sekolah Serta makanan Untuk sementara Kebutuhan saya Pakaian Terus Itu sebagian Ada yang balita Mungkin Dipambas Terus Susu Ada seragam Anak sekolah Karena semua Untuk pakaian Ada yang Ini semua Tidak ada yang Tidak ada yang Tersisa Rata dengan tanah Iya Rata-rata Sebelumnya belasan rumah Warga Dusun Janglengan Terbakar Diduga api Berasal dari lilin Karena sebelum Kebakaran listrik Di dusun tersebut Padam Yulianto melaporkan Dari Kabupaten Semarang Soalan jalan yang sangat sempit Jumpa Terima kasih Terima kasih.